Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengaku tidak tahu soal pemerasan yang melibatkan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni. Kiasang Wakil terkejut setelah mengetahui pasangan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan itu diungkapkan Wakil Bupati pada Sabtu malam. Fauzan menambahkan dirinya tidak mengetahui kasus yang melibatkan Zaini karena kasusnya terjadi sebelum Fauzan Khalid mendampingi Zaini Aroni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Fauzan hanya bisa prihatin saat atas kasus yang menimpa sang Bupati dan memastikan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat berlangsung normal. Saya kira kita semua harus ikut prihatin dan bendoakan Bapak-Bupati mudah-mudahan beliau takbah menghadapi ini dan beliau diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Secara internal di Bupati Lombok Barat saya jamin semua, saya Pak Sekda, semua pejabat di Lombok Barat, semua pegawai di Lombok Barat akan taat ke Pak Bupati karena fakta memang Pak Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat, pimpinan tertinggi kita di Kabupaten Lombok Barat. Saya jamin konsolidasi PNS tidak. Terima kasih. Terima kasih.